Halo saudara, kita ketemu lagi di channel Daulilis Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat kipas angin mini dari bahan bekas Bahannya saya pakai bekas kipas yang sudah rusak Sama test HP Terus ini saya punya bekas kipas untuk tempat kipasnya nanti ya ini bekas kipas yang besar betul ya Sudah rusak ini, sudah tinggal kerangkainya aja Sebelum untuk tidak saya mulai, jangan lupa ya di subscribe channel saya dan jangan lupa di share Supaya channel saya ini bisa bergembang dan bermanfaat pada banyak orang Kita mulai tutorialnya Nah ini bekas kipas Lepas aja, buang semua Nah ini Kita rusak nih ya Ini dilepas Setiga nya ini penyanggarnya kita lepas Terus kabelnya ini yang kita butuhkan cuma diambil yang dua Yang dua yang ke arah dinamo ini Nah ke arah dinamo Nah ini sudah dari kakak yang ini Kita buang Terus ini kipasnya Pas bisa Pasang juga bisa Pasang juga bisa Terus Cas bekas Cas bekas Yang penting Adoptor nya masih bisa terpakai ya Biasanya cas bekas sesu Rusaknya di bagian sini Kebanyakan Kebanyakan di bagian sini Maka Kita gunting Kita potong Kita buang Kita ambil kabelnya Kita ambil kabelnya Sangat mudah ini ya saudara bikinnya Tinggal nyambung-nyambung aja Nah untuk melihat Dinamo nya ini masih bisa pandang Bisa Bisa kita pakai baterai HP Ataupun power bank Sembarang Kalau baterai HP ya Cari min plus nya Kita sambungkan aja langsung ke Ke dinamo nya ini Untuk melihat Bisa Si fungsi apa anda Ini Nah ternyata masih bisa Dinamo nya masih bisa Ya kan Dinamo nya masih bisa fungsi Oke Tinggal kita coba ke Chest HP nya Kita coba Kita coba Kita coba Sambungkan dulu Ke listrik Lalu Kita sambungkan langsung Sambungnya Sambungnya Sembarang saja ini ya Sambungnya sembarang saja Untuk melihat apa namanya chestnya masih bisa atau tidak nanti masalah muternya nanti dulu lagang untuk masalah muternya ini ternyata masih bisa pipas sama chestnya masih bisa saya pakai ini pakai bekas kipas tadi kita masukkan tinggal ngelin supaya kuat saya pakai lem G ya kalau tidak percaya namanya lem G atau lem apa ini masalah ini naruknya di tempatnya ini saudara bisa atur aja bagaimana yang penting kuat yang penting kuat nah kalau sudah dirasa lem sudah merekat kuat langsung kita sambung ini nyambungnya sembarang bolak-balik tidak apa-apa cuman kalau kebalik anginnya tidak keluar jadi caranya mengecek pasnya putaran kita gabung nah kita lihat anginnya sudah ada atau belum kalau sudah ada berarti ya min plusnya pas nah ya kan kalau sudah keluar anginnya ini berarti min plusnya pas kalau kebalik kebalik nyambungnya kabel ini motornya kebalik kita coba dari sini anginnya masih ada ini anginnya disini masih 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 dingin jadi kipas angin mini dari cas handphone lumayan untuk peningin kamar lumayan dingin sekian tutorial cara membuat kipas angin mini mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat jangan lupa ya di share untuk bisa lebih bermanfaat pada banyak orang ya terima kasih seperti ue ya ya ya